Hai ternyata disini penyebab titik macetnya ini atasnya dan macet di belakang kita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore reka-rekan semua bersama saya lagi di channel Jalan Raya Minang Sumber barusan kita melewati sebuah gerbang gerbang tersebut yakni berbatasan dengan kota padang panjang dengan kabupaten tanah datarnya jadi posisi kita tepat di jalur lembah anai jalur jalur lembah anai ini kalau nggak salah ada Oh ini ada aneh apa ini monyet-monyet di selain penjaga selain nih penjaga lembah anai ya ada gerbang ini gerbang apa itu namanya gerbang batas kabupaten bagian di arah lewat air mancur itu juga terdapat selamat datang tanah berarti di sana juga batas kabupatennya kabupaten padang-padaman dengan kabupaten tanah datar jadi yang barusan mungkin batas kota dengan kabupaten padang-padaman berarti yang bagian di dekat yang jualan jagung nah itu berarti berbatasan kabupaten padang-padaman dengan kabupaten tanah datar inilah suasana jalan silaing lembah anai Oh kayaknya ada macetnya ada apa-apa nih garawan cuman enggak diherankan lagi ya di lokasi ini udah sering terjadi ini macet kayak gini nih biasanya kalau macam-macet kayak gini nih ada kayak mobil mogok atau truk yang nggak kuat nanjak atau mungkin bisa jadi ada kecelakaan juga kita nggak tahu pasti cuat kita telusuri dia ke depan ini kamera belakang ya penampakan arah ke belakang ya di sebelah kiri-kiri kita itu jurang lembah anai kalau enggak hati-hati ini bisa terjumpa ini kitanya bersama kendaraan kita sama motor kita ya ini sering terjadi macet di tanjakan ini ada apa ini garangan kita dekati lagi kayaknya motor juga nggak bisa bisa lewat kayaknya kayak ditahan juga ya 500 meter nah kayaknya ada ini macetnya kayaknya nggak jalan nih mobil kita tengok ke depan terus ada apa ini ada apa ini gerangan dari agak parah dari depan nggak ada kerja yang ke atas mobilnya juga ditahan juga Oh ya ini ini dia penyebabnya kayak ada truk yang nggak kuat nanjak nih truk barang arah-arah ke dari padang-arah ke padang panjang atau beki tinggi kayaknya kayaknya motor bisa lewat ya kita coba dulu kayaknya aman mobil yang nggak ini bisa lanjut kayaknya ada dipandu sama PKJR kayaknya ya di sini mesti ada petugas PKJR aja masalahnya ini tanjakan yang sering sering terjadi truk-truk yang umatan besar itu sering nggak kuat nanjak disini jadi lokasi ini sangat ditantang oleh supir-supir truk umatan berat ini ini di bagian bawah juga terlihat macetnya itulah teman-teman kita permisi dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh